Selamat datang di channel Jejak Prasejarah. Pembahasan kali ini yaitu kisah Sunan Gunung Jati dipertemukan dengan malam Laylatul Qodar. Laylatul Qodar atau malam kemuliaan, dalam dogma dan ajaran Islam adalah malam yang dinantinantikan, malam ini hanya ada pada saat bulan Ramadan. Keberadaannya tidak seorang pun yang tahu kecuali hanya perkiraan-perkiraan saja. Dalam sejarah Cirebon, Sunan Gunung Jati dikisahkan sebagai seorang wali yang dipertemukan dengan malam Laylatul Qodar oleh Allah. Ditinjau dari sisi kekramatannya, malam Laylatul Qodar menjadi istimewa bagi umat Islam, karena pada malam ini ampunan Allah turun. Bahkan bagi siapapun yang dipertemukan dengan malam Laylatul Qodar, ketika ia sedang beribadah ataupun melakukan kebaikan-kebaikan tertentu, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Hal tersebut tergambar dari firman Allah dalam surat Al-Qur. Dari asbabun-Nuzul atau sejarah turunnya ayat tersebut, ayat itu sebagai jawaban dari kesedihan orang-orang Islam yang tidak dapat melakukan perbuatan baik, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Samson, atau Samun Al-Ghazi, salah satu nabi dari Bani Israel. Samson selama hidupnya siang malam melakukan kebaikan, siangnya ia lakukan untuk berjuang menegakkan agama Allah, sementara malamnya ia secara konsisten beribadah dan menyerahkan hidupnya pada Allah. Hal tersebut dilakukan oleh Samson selama seribu bulan, atau kurang lebih selama delapan puluh tiga tahun. Kesolehan Samson ini dikabarkan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya, sehingga banyak diantara sahabat dan murid-murid Nabi ingin dapat berbuat seperti Samson, tapi mereka tak kuasa, sebab mereka pada umumnya masuk Islam ketika sudah tua, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk mampu menandingi Samson. Turunnya surat Al-Qur adalah jawaban bagi orang-orang Islam waktu itu jika ingin taraf kesolehannya sama, atau bahkan melebihi Samson, yang dilakukannya pun mudah yaitu hanya melakukan ibadah pada bulan Ramadan dengan kesungguhan. Sebab pada bulan itu malam Laylatul Qadar akan mencari dan menemui hamba-hamba Allah yang ikhlas beribadah. Oleh karena itu bagi siapapun yang dipertemukan dengan malam Laylatul Qadar oleh Allah, segala kebaikannya pada malam itu disamakan pahalanya, bahkan lebih utama dari pahalanya Samson, selama seribu bulan ketika berjuang, dan beribadah mengharap ridu Allah. Menurut naskah mertasinya, Sunan Gunung Jati suatu waktu dipertemukan dengan malam Laylatul Qadar. Pada waktu itu selama 28 hari di bulan Ramadan, Sunan Gunung Jati bertafakur dan beribadah dengan khidmat mengharap keridoan Allah. Pada malam ke-29, tepatnya ketika Sunan Gunung Jati sedang melaksanakan sholat di sepertiga malam, turunlah seekor ular naga dari langit. Sesampainya di tanah, San Naga kemudian melingkari tempat duduk Sunan Gunung Jati hingga kemudian melilit tubuhnya. Walaupun demikian, Sunan Gunung Jati meneruskan sholatnya, setelah selesai kemudian beliau melanjutkannya dengan berdoa. Sesudah selesai berdoa, barulah kemudian perhatian Sunan Gunung Jati dialihkan kepada ular naga itu. Sunan Gunung Jati memegang kepala sang ular sementara ekornya ditegakkan ke arah langit. Selepas peristiwa itu, tiba-tiba ular itu pun berubah menjadi sebilah keris. Pusaka yang didapat Sunan Gunung Jati ini hanya bilahnya saja, tanpa gagang dan warangka. Itulah kenang-kenangan yang didapat Sunan Gunung Jati ketika diperjumpakan dengan malam Laila Tulkodar. Keris itu oleh Sunan Gunung Jati kemudian diberi nama sang yang naga. Selepas Sunan Gunung Jati menyelesaikan tafakurnya di bulan Ramadan, beliau pun pulang ke istana. Di istana beliau memerintahkan kepada Ki Bengkok untuk membuatkan gagang, serta warangka keris yang baru ia dapat. Tanpa menunggu lama, oleh Ki Bengkok keris itu kemudian dibuatkan gagang dan warangkanya. Gagangnya terbuat dari kayu kemuning sementara warangkanya dibuat dari kayu fuldi. Pada saat sholat ib dilaksanakan di pagi harinya, keris itu pun terselip dalam pinggang Sunan Gunung Jati. Selepas peristiwa itu, Sunan Gunung Jati selalu setia membawa senjata pusakanya hingga ajal menjemputnya. Begitulah pembahasan kali ini tentang kisah Sunan Gunung Jati, yang semoga bisa diambil sisi baiknya dari kisah tersebut.